Pemirsa mendukung layanan kesehatan maksimal ke masyarakat. PLN Bali mempercepat kinerja penyalaan pelanggan untuk pelanggan premium tegangan menengah. Penyalaan dilakukan 20 hari dari target 30 hari, agar rumah sakit dan infrastruktur kesehatan lainnya dapat segera beroperasi untuk melayani masyarakat. Percepatan penyalaan untuk pelanggan premium tegangan menengah, salah satunya diberikan PLN Bali untuk rumah sakit murni teguh di Tuban, Badung dengan daya 1,1 MV. Upaya mempercepat penyambungan listrik di rumah sakit ini dilakukan tenaga dari bagian konstruksi UP3 Batan PLN, mulai dari proses injeksi kabel, proses potong sambung, hingga proses wiring APP. Percepatan pelayanan dari target 30 hari menjadi 20 hari dilakukan agar pihak rumah sakit yang melayani penyakit jantung dan kanker ini dapat segera beroperasi untuk melayani masyarakat. Ini disampaikan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril dalam acara peresmian penyalaan pelanggan di Gedung Rumah Sakit Murni Teguh 23 September lalu. Ini harus menjadi pusat daripada pelayanan kesehatan. Orang itu berusaha lagi kemana-mana, Pak. Kita sudah punya alginya, nanti kita datangkan. Nah inilah Bali sekalipun nanti wisata-wisata kesehatan, Pak. Jadi wisata-wisata kesehatan, orang banyak aja untuk mengecek kesehatannya. Dipercepatnya pemasangan sambungan listrik oleh PLN, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini pun, diapresiasi Direktur Rumah Sakit Murni Teguh Kutu Widnyanek. Mudah-mudahan, ya sesuai dengan harapan Bapak, kita doa Bapak, terima kasih. Rumah sakit kami bisa cepat berkeman, yang cepat bisa beroperasi. Kita targetkan tahun ini pasti beroperasi. Keterangan General Manager PLN QWD Bali, Yuwayan Udayana, yang turut hadir dalam acara peresmian penyalaan pelanggan di Rumah Sakit Murni Teguh, hingga Agustus 2021, pelanggan premium di Bali mencapai 809-350 pelanggan. Ada 7 pelanggan tegangan menengah, seperti pusat perbelanjaan, beliau di klat, perkantoran, pabrik, dan kawasan wisata, serta 15 pelanggan tegangan rendah, seperti tower seluler, hingga perumahan, yang mendapat penyalaan premium di sepanjang tahun ini. Dengan potensi penambahan penjualan, sekitar 705.980 KWH per bulan, penyalaan untuk pelanggan premium ini diharapkan dapat menstimulasi perekonomian, agar mampu bangkit dari keterkurukan akibat pandemi. Saat ini pihak PLN UWD Bali mengutamakan layanan yang mudah dan menyenangkan, lalu layanan penyambungan listrik untuk permohonan daya atau same day service, dan one day service untuk permohonan pasang baru. Selain itu, bagi pelanggan yang ingin menikmati tambah daya dengan harga spesial, PLN masih menawarkan promo produk layanan supermerdeka listrik, hingga 30 September 2021. Khusus pelanggan tegangan rendah 450 dan 900 V Ampere, yang ingin melakukan tambah daya hingga 5.500 V Ampere, cukup membayar Rp 200.100, dengan pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan mulai 14 Juli hingga 30 September, pukul 23.59 Wita. Dari Badung Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.